Pendapatan 30 kali UMR Jakarta, inilah sumber kekayaan Pendeta Gilbert Lumoindong yang ledek zakat dan gerakan salat umat Islam. Pendeta Gilbert Lumoindong tengah jadi perhatian karena dalam ceramahnya meledek soal zakat dan salat dalam agama Islam. Dia bicara soal 2,5% dan membandingkannya dengan perpuluhan viral. Dalam video viral, Gilbert juga bicara tentang gerakan salat umat Islam dan membandingkannya dengan gerakan saat umat Kristen beribadah di gereja. Gara-gara itu sosok Pendeta Gilbert dikuliti netizen, termasuk kekayaannya. Dia sebelumnya bahkan memang pernah disorot karena gaya hidupnya yang mewah. Lantas dari mana sumber kekayaan Pendeta Gilbert yang ledek zakat dalam ceramahnya? Pada tahun 2022 lalu, Pendeta Gilbert sempat dikabarkan memasang tarif 40 juta rupiah untuk sekali melakukan pemberkatan pernikahan. Namun kabar meresahkan itu telah dibantah oleh Sang Pendeta. Saya, Pendeta Gilbert Lumoindong, statement ini, tidak betul, saya selalu melayani tanpa menetapkan tarif. Stopoaks Tuhan Yesus memberkati garis bawah Francisca Cisya, kata Sang Pendeta lewat akun Twitter. Lantas berapa gaji pendeta di Indonesia? Di Indonesia, pendeta mendapat gaji bulanan oleh gereja. Walau begitu, metode dan sistem penggajian yang digunakan berbeda pada setiap gereja tempat pendeta itu bekerja. Namun secara umum, gaji pendeta dibedakan menjadi gaji tetap dan gaji tidak tetap. Menurut penjelasan seorang pendeta di salah satu akun YouTube, gaji yang diberikan pada pendeta dengan status full mulai dari 3 juta rupiah per bulan. Tidak sedikit pula gaji pendeta yang didasarkan pada UMR atau disesuaikan dengan kemampuan jemaat yang dimilikinya. Dijelaskan juga bahwa pendeta yang memiliki kekayaan besar biasanya punya usaha sampingan. Sang Pendeta lalu mendapat panggilan dan melayani jemaat yang ada di sebuah gereja. Selain menjadi pendeta, Gilbert juga punya sumber penghasilan lainnya dari kanal YouTube. Dilansir dari situs Social Blade, akun resmi YouTubenya telah memiliki 1 juta pelanggan dan telah mengupload sebanyak 3.200 video. Sementara itu total views YouTubenya sebanyak 112,515,574 sejak membuat akun YouTube pada tanggal 8 Maret tahun 2019 lalu. Jika dihitung berdasarkan pendapatan Adsense YouTube, penghasilan bulanan yang didapat mencapai $612,9800 per bulan atau sekitar 9,9 juta rupiah sampai 158,8 juta rupiah.